Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Angkatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meniskusnya juga bisa kena 3 men yang lain bisa kena Mungkin ini juga bisa kena kalau dipaksakan Ini harus stop Ganti olahraga Apa ya sepeda Intinya olahraga yang tidak menggunakan Ini Kompresen pada lutut Lari lompat loncat hidari Lari lompat loncat hidari Sepeda tidak apa-apa Bagus Disarankan sepeda Ini lari Ngejar maling Digejar anjing Tidak bisa lari Tar Betul kan Ini kita akan rilis Ini sudah hampir satu tahun lebih Kita rilis dulu Karena mas Wahyu ini mengalami sakit Yang Ini ngilu Sakit ini Ini kan tidak apa-apa mas Wahyu Betul kan Apalagi ini mas Wahyu Ini Iya kan Ya Bandingkan dengan ini Kita totalitas Bukan ada rekayasa Inilah contoh sidra Bahwa sidra itu akan mengalami Nyeri yang luar biasa Mengalami spasmo Mengalami penurunan fungsi Mengalami kapasitas ini Ini kapasitasnya sudah Menurut awalnya Misalkan 100 Ini sudah di bawah 50 Kok dibuat kerja di atas 50 Ya kena lagi Nah supaya ini ototnya cepat pulih Kita rilis ototnya Supaya apa Supaya peredaran darahnya melebar Gitu loh Supaya nyerinya tidak ada Karena nyeri ada itu otomatis Ini akan dimanjakan Ya kan Kerjanya disini terus kan Anggi lama-lama ini kena Karena over Gitu loh Ini Nih karena ini masih nyeri Masih trauma Iya kan Itu Karena ini sakit sekali Ini Betul kan Ini kan Gak bohongan Itu loh Jadi ini terlambat Saya dokternya sudah setahun lebih Aduh Sorry Saya itu kena Februari Terus Misalnya itu Kalau covid Siap Februari Covid itu Ya mungkin pas covid itu Saya kena covid itu Libur Ini Ini Sudah berapa kali Bicet ini Sudah berapa kali Bicet ini Belum perai Oke itu Kalau visioterapi Aman Gitu loh Kalau bucit ini Yang dipijet Aduh Tambah wuah rusak nanti wuuuh hehehe itu loh mas ya kemudian digebuki mas karena ini memang harus dilalui karena saya menjadi seperti ini saya serahkan jari lentik saya serahkan jari lentik hehehe kamu jadi gini loh ya hehehe tidur aja tidur tidur supaya enak ha bismillahirrahmanirrahim wah pusing enggak hehehe nanti kemungkinan dari sini itu nanti akan merasa ringan enak wah kok sembuh ya masuk gak sembuh itu tetap sama kondisinya tidak nyambung enggak nyerinya hilang merasa sudah sehat ya itu hati-hati bisa kena lagi kemarin itu lu udah lu mendingan terus keplenset wuuuh langsung perpet lagi kan hehehe karena ini ini akan buruk kesimbangannya juga buruk berpengaruh kesimbangannya juga sakit ini halo hah yang del masih yang del masih yuk bisa sini ini ini terasa ngilu kalau duduk lama nekuk sih iya wuuuh iya dan itu harus diingat-ingat jangan sampai emak geluk gitu hindari itu kalau geluk itu itu ada gesekan nah kalau gesekan ini akan mengelukai lapisannya minus kesinya akan luka kalau geluk langsung mati rasa kan paling lima menit ya kan habis itu hilang nah itu nanti pada saat usia sudah 50 ke atas itu akan tersiksa seperti itu berhari-hari ya harus hati-hati ini dikuatin nah kalau ini sudah rana medis kalau mau operasi ya sudah rana medis kalau nggak mau operasi ya harus hindari tadi 3L tadi nah ini pilihan nah ini sudah nggak apa-apa aman lalu duduk sekarang nah tadi kan saya pijitkan ngeloget-loget kayak urkeket ini nggak apa-apa nah udah senyum ini ya ya senyumnya bahagia ini ini nggak apa-apa kan nih karena apa ini tadi mengalami kekakuan nah kekakuan itulah yang menekan syaraf nah ini kalau diajar tambah rusak ya itu oke itu kurup sekarang nah contohnya ini kan sakit sekali ini iya kan ini betul kan ini dulu cuma gita loh mas hehehehehe hehehe ini dulu saja Gus perotok dia dan mulai bergeraknya ini mas ini mas ini mas gak sakit sekali mas ini betul kan ini dulu nah sekarang bandingan ini ini nggak apa-apa kan wuuh wuuh apalagi ini masih wuuh hehehe hehehe ini waduh ini apalagi hehehe hehehe sering nonton youtube saya kan ini seperti ini mas rasanya itu gini wuuh hehehe temen saya itu yang seneng itu pak hehehe oh iya bener disini itu pak hehehe hehehe tak buat ketawa lagi hehehe kumatnya pas apa yuk tangan samping tangan samping iya oke oke rilek aja hehehe hehehe biasanya somewhere tapi ini ini tapi aku jadi namates il pratik semua ujur tinggal atau ada di di nanti nanti harus dicarling ini semangurang halo 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 kata ketawa ini Halo aman ini enggak lu waduh ini aman karena nggak sakit karena agak cedera tuh ini tapi kalau ini waduh enggak papa kaget ya Nah kita akan reposisi nah aman mas eh wuuhuh ya sekarang mundur Mas oke sekarang ini ya ini sangat reposisi ya ini tingkat-tingkat ini kan sakit ya ya oke hangit beda dibadan ini nggak bisa kakinya guys setiap angkat kakinya Wimunggur bisa ini sakit ini, halo, iya kan, oke, tidur cek salon, gimana, sudah nyaman, masih nyaman, sudah nyaman, ya, ini otomatis kan, ini akan sakit lagi, ini akan sakit lagi, karena ini ikatannya itu sudah putus, gerakan neko tadi, ini akan membuat sakit lagi, ini jadi gerakan tadi itu harus hati-hati, nggak boleh, jongkok pun harus dari pantai ke belakang, jangan lututnya ke depan, geser lagi, sholatnya ya sholat biasa, sholat itu, cuma ya harus memapankan dulu, karena neko itu glek gini, ini contohnya ini, saya tunjukkan ya ini, ini kan sakit ini, sakit ya, ini ini, ini kan nggak apa-apa, ya kan, ini nggak apa-apa, ini sudah reposisi, ini saya tekot lakinya, tekot gini aja, nah ini geser lagi, nih lihat ya, sakit lagi, kenapa kan, mengapa bisa terjadi seperti ini, jadi ini geser lagi, karena ikatannya sudah nggak ada yang bikin sakit itu apa, syarafnya toh, jadi syarafnya itu tertekan, kan gitu loh, jadi menegang, syarafnya menegang kan gitu loh, nah kita reposisi lagi, kita reposisi lagi, kita, ya ini, saya butuhkan, ini sakit ya, oke, set, nah nih, ini harus hati-hati, bukan asal tarik, ini lihat nih, bener kan, bahwa ini menetap, pengen nyoba lagi sakitnya, oke, coba tekot lagi, nggak apa-apa, biar supaya anda yang percaya, tekot lagi kakinya, satu, set, luruskan, nah, ini apa-apa, ini, lihat ini, udah percaya, mau main bola lagi, pengen tapi, kalau sekisinya ini, sakit ini, oke, udah, ayo, kita traksir lagi, nih, tetep ya sama, nggak saya balik-balik, ini, ini saya balik, ini nggak apa-apa, paham, mengapa, gini, kita terangkan dulu, karena ini cedranya sudah, lumayan parah, ini kemungkinan minus kisnya juga kena, karena sudah dua kali lebih kenanya, ya, jadi ini sudah reposisi, di tekot ini geser, ya ini, langgesernya ini menekan sarang, kita reposisi, yaudah halos seperti ini, nggak ada, tapi tekot lagi, geser lagi, nah, supaya ini nggak, supaya ini tidak terlalu geser, ini dikuatin, sepeda, ya, harus hati-hati, ya, nanti kan gerak ke sini, kuatin dulu, pahamnya dikuatin, baru renang, itu, ini sudah saya rilis, ototnya sudah nggak apa-apa, ini, paham, oke, duduk, ya, jadi ini contoh, mas, mas Wahyu mengalami citra sel dua kali kena, juga kan lebih-lebih ya, lebih ya, karena dia nggak tahu, nggak tahu ya, karena selesai, yang pertama, cuma sini Pak, ya, ini tuh, itu saya misioterapi, hilang, 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 iya, ternyata, saya main lagi, tak lagi, lari maju, terus, mundur, mundur, ya ini, ini citra berulang, seandainya yang pertama tadi diketahui, oh ini Mas, masih robek, stop olahraga, yang melibatkan lutut, aktivitas berat, lari lompat loncat, seperti sepak bola, aman kalau ditinggalkan, tapi ini sudah berkali-kali, nah berkali-kali inilah menyebabkan citra yang lain, dan untuk memastikan, apakah haligamennya saja yang kena, atau minusgusnya juga kena, kena dan tidaknya tentu, lakukanlah dengan MRI, itu, ya pertama saya kan rongsen sama dokter yang malah, jadi tulangnya nggak apa-apa, nggak apa-apa, betul, nggak usah di rongsen, jadi, saya sampaikan rongsen itu untuk mengetahui jaringan keras, apa, tulang, ya, patah dan tidaknya itu rongsen, kalau USG itu mengetahui serpihan, ada serpihan nggak, itu, kalau MRI itu jaringan yang lunak, sepertilah ligamen, dokternya bilang, saya langsung nggak apa-apa, saya dapat duit, iya kan, ini bukan tulangnya, betul, itu dokternya betul, karena kalau tulang kena, nggak bisa jalan, kayak bapak itu, sudah nggak bisa itu, dia yang angkat saja nggak bisa, paham ya, jadi itu, saya perlu sampaikan, sekali lagi hati-hati, jangan sampai citra ligamen ini, dipaksa, untuk olahraga lagi, hindari tiga air lari, lompat loncat, kalau dipaksa, kena lagi, kena lagi, kena lagi, sudah selesai nanti, menyesal pada saat hari tuanya, nah diketahui, masih mudah diketahui, oh ini saya raja, tidak boleh lagi, aman, operasi juga, kalau operasi, saya nggak bisa, menyampaikan, itu sudah rana medis, operasi sembuh dan tidaknya, berhasil dan tidaknya, sudah rana medis, saya nggak bisa merekom itu, tapi kalau jangan jelas, kalau hasil itu, sudah rana medis, tentunya dengan tindakan operasi, nah keberhasilan dan tidaknya, banyak faktor, mantap, selamat menikmati,